selamat pagi anak-anak ibu hari ini kita kembali belajar prakarya dan kita masuk ke bab 2 yaitu kerajinan tekstil apa kabarnya? ibu harap semua dalam keadaan baik ya supaya hari ini kamu bisa semangat belajar oh iya, bagaimana dengan tugas kerajinan seratnya? sudah selesaikah? bagi yang sudah mengumpulkan, ibu ucapkan terima kasih dan bagi yang belum, ibu harapkan segera mengerjakannya dan segera mengumpulkannya oke, sudah siap untuk belajar kan? materi kita yang kedua itu adalah kerajinan tekstil nah, kerajinan tekstil ini masih merupakan lanjutan dari kerajinan serat apa itu tekstil? tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kebutuhan lainnya jadi tekstil itu identik dengan serat kenapa? karena tekstil itu berasal dari serat nah, untuk fungsi kerajinan tekstil itu sendiri ada empat, yaitu fungsi penghias di mana tekstil tersebut digunakan semata-mata hanya sebagai penghias atau pajangan yang kedua adalah fungsi benda pakai jadi tekstil itu adalah kegunaan utamanya untuk kehidupan sehari-hari seperti busana yang kita pakai kemudian yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual di mana kerajinan tekstil itu tadi dipakai pada upacara keagamaan atau acara spiritual tertentu contohnya itu ulos bagi orang Batak kemudian yang keempat, fungsi simbolik kalau dikatakan fungsi simbolik berarti kerajinan tekstil itu mengandung simbol tertentu nah, ini biasanya terdapat pada batik jadi, batik itu ada motif simboliknya misalkan, kalau dari batik-batak biasanya itu disebut tobatik warnanya ada tiga, merah, hitam, dan putih jadi, setiap batik itu ada simbol-simbol tertentu sehingga dia mengandung fungsi simbolik itu adalah pengertian dari tekstil dan fungsi kerajinan tekstil selanjutnya itu adalah prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai ini ada empat keunikan bahan kerajinan keterampilan tangan unsur estetik dan unsur hiasan atau ornament nah, untuk unsur hiasan ini biasa disebut unsur dekorasi ada dua penerapan unsur hiasan pada sebuah produk yaitu hiasan pada permukaan produk di mana hiasan itu kita buat setelah karya kerajinan itu selesai dikerjakan contohnya itu adalah sulaman jadi, sebenarnya kan sulaman itu sudah selesai jadi, untuk hiasannya itu dibuatlah sulaman di permukaan kain kemudian, hiasan terstruktur kalau dikatakan hiasan terstruktur berarti hiasan yang kita buat itu menyatu dengan kerajinan itu sendiri contohnya adalah teknik rajut nah, kalau teknik rajut itu sendiri mulai dari awal memang kita sudah memikirkan bagaimana caranya supaya rajutan yang kita buat itu dia menghasilkan satu kerajinan yang menarik itu dia untuk dua jenis penerapan unsur hiasan nah, ini dia sudah ada contoh rajutannya yang selanjutnya adalah kerajinan tekstil itu dibuat dengan dua teknik yang pertama, struktural teknik ini merupakan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari kerajinan tekstil kemudian, dekoratif teknik di mana terdapat sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana sehingga memberikan efek yang visual contohnya itu adalah tas dari kain kartun yang dijahit dan di atasnya ada sulaman pita dan masih banyak contoh-contoh yang lain oke yang selanjutnya itu adalah proses produksi kerajinan tekstil untuk proses produksi kerajinan tekstil ini dia ada beberapa cara yang pertama adalah papestri ini merupakan teknik pembuatan karya kerajinan dengan menunun dan ini biasanya terkenal dengan benang pakan dan benang lungsi jadi dia di sini ada benang tipis untuk lungsi dan ada benang tebal untuk pakan dan alatnya itu adalah kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi dan batang kayu nah untuk proses pembuatannya itu memasukkan benang pada pakan memasukkan benang pakan pada lungsi kemudian mengganti warna benang kemudian melakukan teknik sesuai dengan produk yang akan dibuat contoh dari tapestri itu adalah ambal jadi ambal itu merupakan salah satu contoh kerajinan tapestri yang banyak diminati yang kedua itu adalah batik membatik adalah kegiatan pembuatan karya dengan cara melukis di atas kain menggunakan canting ini sudah ada gambarnya batik secara umum itu dibagi menjadi dua yaitu batik pedalaman atau batik klasik di mana batik ini masih menggunakan warna-warna yang gelap seperti hitam dan biru tua kemudian yang kedua adalah batik pesisir merupakan batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di daerah luar benteng keraton nah ini biasanya banyak ditemukan di daerah pantai nah untuk bahan produksi batik itu adalah ada kain putih kenapa kain putih? karena kalau dia mau dilukis jadi kain tersebut harus kosong ibarat kalau kamu mau melukis di atas kertas kertasnya kan gak boleh kamu ambil yang sudah ada motifnya harus yang kertas kosong supaya apa yang akan kamu gambar di sana itu lebih jelas dia kelihatannya sama dengan kegiatan membatik kemudian yang kedua itu malam atau lilin ini adalah cairan yang akan digunakan untuk melukis di atas kain tadi kemudian jad pewarna jad pewarna ini adalah jad yang akan digunakan untuk mewarnai batik yang akan kita lukis alat produksi batik yang paling penting itu adalah canting bisa kamu lihat gambar di samping kemudian ada kompor kemudian ada alat bantuan lainnya pada saat kita akan membuat kerajinan batik nah ada tiga batik yang terkenal tapi yang paling mahal itu biasanya adalah batik tulis oke itu untuk batik yang selanjutnya itu adalah proses pembuatan batik ini ada dua belas ya ada dua belas istilah untuk lebih jelasnya dan untuk gambarnya bisa kamu lihat di halaman 67 buku paket kamu karena disini dia yang dua belas ini nantinya ibu harapkan pada saat ujian ketika ibu bertanya satu aja kamu bisa menjawab misalnya nih nanti ibu tanya apa yang dimaksud dengan nembok nah nembok yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam gambarnya ada di sebelah tapi tidak semua ya nak masih hanya ada gambar cantik kemudian disini dia ada menempelkan gambar itu dia untuk proses pembuatan batik selanjutnya adalah sulam menyulam adalah membuat hiasan pada permukaan kain dengan benang berwarna dan jarum sulam sulaman itu sendiri dibagi menjadi tiga sulam datar, sulam terawang, dan sulam timbul pasti pernah kan melihat kerajinan sulam nah kerajinan sulam ini biasanya dilakukan oleh perempuan tapi bukan berarti kalau pun nanti ibu kasih kamu praktek menyulam yang laki-laki malah bilang itu kan pekerjaan perempuan buku bukan oke itu dia untuk kerajinan sulam hasilnya bisa kamu lihat di sebelah ada gambarnya disini untuk proses pembuatan kerajinan sulam menggunakan banyak jenis tusuk hias ada tusuk jelujur tusuk tikam jejak tapi yang paling umum digunakan itu adalah jenis tusuk silang jadi dia hanya bentuk menyilang seperti ini gue rasa kamu sudah pernah melihat bahkan di rumah kamu mungkin ada hasil kerajinan sulam itu dia untuk jenis-jenis tusuk hias yang digunakan pada kerajinan sulam nah yang keempat itu adalah jahit aplikasi sederhananya jahit aplikasi ini adalah menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda dengan warna dasarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya ini dikenal dengan menempelkan poster jadi misalnya nih kamu punya baju yang sudah koyak misalnya di baju ibu ini misalnya ada koyak disini kamu bawa ke tukang jahit tempel lah nah itu biasanya disebut dengan jahit aplikasi untuk jahit aplikasi ini ada banyak jenisnya ada jahit aplikasi standar jahit aplikasi potong sisip jahit aplikasi potong motif jahit aplikasi potong lipat potong jahit aplikasi pengisian nah ini nanti bisa kamu baca di buku kamu sebenarnya secara umum dia hasilnya sama cuma tekniknya itu saja yang berbeda kalaupun ibu terlalu cepat menjelaskan itu karena kamu masih punya buku panduan silahkan kamu baca selanjutnya itu adalah alat produksi jahit aplikasi nah untuk alat produksi jahit aplikasi ini ada delapan masing-masing pasti kamu sudah kenal ada jarum jahit, gunting, jarum pentul, tudung jari, pemidangan, pensil, cukil, dan setrika itu dia untuk alat produksi jahit aplikasi oke ibu harap kamu sudah mengerti mengenai jahit aplikasi ya nak nah untuk proses pembuatannya ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu cara manual menggunakan tangan dan yang kedua cara menggunakan mesin ini yang ibu bilang tadi jadi biasanya dia menggunakan salah satu jenis tusuk hias dan yang paling banyak digunakan itu untuk jahit aplikasi adalah jenis tusuk feston itulah dia untuk proses pembuatan jahit aplikasi ibu harap kamu sudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan dan apabila ada hal-hal yang tidak kamu mengerti bisa kamu lihat di buku paket kamu bab yang kedua kalau misalnya kamu masih tidak mengerti juga bisa japri ibu oke demikian pembelajaran kita hari ini dan untuk tugasnya ibu kasih 10 soal biasanya ibu kasih 5 soal kan nak nah ini ibu kasih 10 soal kerjakan seperti biasa di kertas double folio dan dikumpulkan minggu depan silakan kamu catat soalnya dan kalau misalnya kurang jelas silakan kamu lihat modul yang akan ibu kirimkan terima kasih sampai disini pembelajaran kita hari ini tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar salam sehat